Halo semua, balik sobat, gue Leno. Oke, sekarang gue main game 4WD Racer ya. Dan game ini sudah ada di password Indonesia, cuman early access dan gue gak tau ini official atau bukan ya. By the way, gue pernah mainin yang versi CN ya. Entah versi CN atau versi Jepang, kayaknya versi CN itu game Tamiya ya, maksudnya game Let's End Go. Tapi sekarang sekitar 2 minggu yang lalu, ya gue telat serisan, ini game ada di password Indonesia dan sudah bahasa Inggris. Tapi sekali lagi, masih tak early access. Tapi ya, langsung aja kita coba ya. Tapi ya, disini kita pilih yang Go aja lah ya, oke. Dan seriusan suaranya ngebug sih. Oke, muncul lagi ya. Tapi untuk game ini ya, seriusan kayak Under Dealnya bisa dibilang, itu bener-bener detail banget. Jadi pas main yang bukan bahasa Inggris, waktu itu bener-bener pusing banget. Dan ya, menurutnya seperti ini. Ini game Landscape ya. Ada yang portrait, kalau gak salah game Tamiya juga, tapi kalau yang ini yang versi Landscape-nya. Oke, langsung kita mulai aja tutorial untuk balapnya. Jadi bukan seperti di anime-nya yang kita ngendaliin mini pas WD-nya, tapi ya ini kita sebagai orang ya. Terus kita hold. Ah, holdnya mah. Holdnya mah manual ya. Oke, oke, oke. Untuk voiceover-nya masih bahasa CN by the way. Tapi sekali lagi, gue gak tau ini game ofisial atau enggak. Dan sekarang ngapain? Ini masih tutorial. Ini kameranya. Yes. Kameranya bisa kita ubah-ubah by the way. Oke, gue menang ya. Oke, sekarang kita keaman awalnya lagi. Kita ke garasi di sini. Ini dia. Nah, di sini kita bisa upgrade-upgrade si Tamiya-nya ya. Oke, untuk Dynamo-nya sekarang. Kita bisa upgrade. Terus aja bisa ganti juga. Dan kalau gak salah bisa kita dapetin lewat gacha ya. By the way, game ini ada gachanya. Oke, kita upgrade. Bisa maksimal kah? Confirm. Jadi level 2. Dan terus aja statusnya bertambah. Dan di sini ada plot. Ya, plot ini story-nya by the way. Oh, tim mereka. Gue lupa lagi sih nama-namanya. Tapi, ya. Ini dia. Kenapa lawan Magnum lagi? Oke, hold. Hold. Perfect. Dan juga jalannya kayak gini ya. Jadi itu requirement for the car's braking system. Suspension system and flight posture ya. Biar si... Eh, biar tidak terbang by the way si ininya. Si mobil ya. Coba lihat. Jadi, ya. Kita harus benar-benar modifnya si Tamiya-nya. Sesuai dengan track-nya ya. Oke, kita sekarang ke garasi lagi. Terus kita ke bagian front rollernya kan. Dan kita upgrade lagi di sini. Yang nambah apa ya? Ini statusnya banyak banget ya. Dan sekarang kita lanjut ya. Oh, melawan Retsu di sini ya. Retsu Saiba kan namanya kan. Saiba, Retsu Kaiba, Retsu Saiba gitu. Congratulation to Sumedang for the car. Oke. Ada nickname yang namanya Sumedang by the way. Oke, gue lawan Sonic sekarang. Hold. Perfect. The Curved Track mainly test the stability of the car. Oh, ini lihat ini. Beloknya tajem banget ya. Harus benar-benar seimbang se mobilnya. Lihat ini. Ini halus ya. Cuman, gak tau kenapa. Ini game tidak bisa di-install di emulator. Entah kenapa itu. Force close terus. Walaupun udah pakai bluestack yang... Windows... Eh, Windows lagi. Android 11 ya. By the way, gue pindah ke kanan atas sekarang. Dan sekarang kita upgrade lagi. Ini balapan sekali. Terus upgrade sekali kah? Oh, front plate ya. Kita bisa pasang ininya. Langsung change aja. Dan bener-bener kelihatan sih perubahannya. Kerennya seperti itu. Dan untuk... Apa nih? Gue yang nambah apa ya? Speed Acceleration, Stability, Endurance, and Weight. Oke, status-statusnya ada di sini. Ada basic. Ada motor. Tired Capability. Equity Review. Oh, ini lengkap edan sih. Dan pastinya bagi gue itu membingungkan ya. In the rest, consume one durability per second to increase your four-wheel drive RPM of motor by 2%. Oke. Kita komen game ini kayak bener-bener nge-modif Tamiya ya. Setelah ini kita bakal ngedapetin memper belakang. Oke, kita mulai sekarang. Oh, lupa lagi gue nama Tamiya apa itu. Perfect. Enakan kameranya gimana ya? Gini? Atau gini? Gini, gini. Wih, tuh liat ini. Jadi kangen game Tamiya PS1 by the way. Dan ya sekarang kita waktunya gacha ya. Akhirnya. Ada spesifik gacha. Gold Limited. Dan langsung 10 kali loh. Oke, langsung 10 kali ya. Tumben-tumbenan. Oke, ini dia. Wah. Wah, animasinya. Kalau nggak salah ini mah nggak langsung dapet satu mini four-wheel drive ya. Tapi aksesorisnya kan. Ini dia. Ya kayak perintilan-perintilannya ini mah ya. Nggak langsung mobilnya ya. Tuh, di banner-nya juga. Liat itu. Dinamo-nya. Kita pake yang tier hejo ini. Kita change. Dua pertandingan lagi gue bakal lawan boss sih. Di sini gue dapet apa. Oke, kita ambilin dulu aja reward-nya. Dan kita coba dulu ya. Untuk gacha lagi mungkin bisa. Oke, untuk male. Why tidak ada male? Salah satu favorit gue ini. Proto Cyber Evo ini ya. Warna ungu soalnya. Ya, gue nggak tahu ada registrasinya gimana. Tapi kita coba ke gacha lagi ya. Oke. Di sini ada merah-merah. Dan kita coba sekali aja. Oh, dua biji. Why dua biji? Kok cuma gacha satu biji ini? Ya, dua-duanya aksesoris. Dapet apa kayak gini? Oke. Terus yang ini? Kita skip aja. Skip. Ini tiernya biasa kan. Bukan biru ya. Cuman di sini kita ngebutuhin. Oh, ini pake lope-lope. Kalo ini pake tiket. Gue nggak tahu itu berapa. Ngebutuhin. Dan ini bisa pake diamond kah? Tapi untuk probability-nya di sini adalah 0. Wait. Wait, wait, wait. Orange aksesoris. The comprehensive probability is 0,1 ya. 0,1. Dan yang purple aksesoris itu 1,9. Nggak nyampe 2%. Tapi banyak sih. Untuk yang bluenya 10%. Untuk yang hejo-nya 39%. Dan yang abu-abunya 49%. Tapi 0,1% untuk yang koneng itu wew banget. Seriusan. Sekarang kita ke garasi lagi. Ininya no. Karena untuk weight-nya ini lebih enteng. Air resistance-nya ini 5750. Oh ya, ini lebih berat sih ya. Terus kalo yang ini. Gue belum punya yang lain. Dinamo-nya. Oh, warna biru tadi. Seriusan. Yang lebih bagus yang ini ya. Rotasi speed-nya. Lihat itu. Ini 13.600. Ini 17.000. Lebih bagus ini. Oke, change. Terus yang ininya. Warna biru. Kita pake tier-tier yang ini aja. Dan ininya warna hejo. Lumayan gak enak dilihat. Tapi ya, gak apa-apa. Untuk side-nya empty. Ini adakah? Oke. Iya, warna ini aja. Terus yang front-nya. Ini bannya kan? Weight-nya ini enteng banget. Seriusan. Ini kayak ban busa bukan sih atau bukan ya? Kok keluar gitu? Seriusan. Jadi gede gini ya? Kita coba aja lah. Oke, gue kayak gini. Coba walaupun emang kurang enak dilihat dari warnanya. Tapi gue coba aja. Ini kayak besar ban depan sama belakang. Kayak yang sama ya? Dan disini kita ganti. Oke. Untuk yang back-nya kita pake aja. Terus yang ininya top rail dan lain-lain ini gue gak pada pake ya. Karena emang belum punya disini. Oke. Tapi yang gue jadi kayak gini. Buset. Dan ini bisa di-transform. Tapi harus level 15 dulu. Evolve juga bisa di-evolve ya. Harus pake fragment. Oke. Upgrade-nya pake gold by the way. Ya gold gue banyak. Jadi kita upgrade-upgrade aja warna biru-birunya ya. Oke, beres. Semua yang warna biru sudah level 4. Dan terus aja sekarang kita mencoba. Ada limited event disini. Oh oke. Event yang tadi. Tapi sekarang kita langsung aja ke plot lagi. Dan langsung kita start ya. Setelah ini ada menu match. By the way bisa matching kah lawan orang gitu? Cuman sekarang ngeliat ini track-nya. Oh ngeliat itu. Gue gak tau jadi cepet atau gak ini. Perfect. Harusnya lebih enteng sih. Karena dari ban juga ya. Oh kebang. Buset. Mantep-mantep. Eh tapi kenapa bintang 2? Clear with equipment plastic gear. Equipment plastic gear. Maksudnya yang ininya kali. Yang plastik. Plastiknya ini plastik sih. Oke. Seriusan untuk plastik gear. Maksudnya tadi yang apa? Clear with equipment plastic lagi disini. Yang besi-besinya udah gue ganti. Ini plastik ya. Cuman entahlah. Kenapa gak bisa. Cuman kita coba aja lawan bossnya ini. 2. 1. Go. Perfect lagi. Untuk lawan bossnya tidak bisa di skip. Tapi. Entahlah. Kalau untuk pertama kali mungkin gak bisa di skip kali ya. Tapi ini bisa 2x speed loh. Iya. 2x speed ini bisa ya. Oke terus aja gue menang seriusan. Dan clear with equipment. Apa ini plastik gear? Ya entahlah. Cuman disini ada train. Garasi use. Intermediate. Elemental rekomendasi. Oke. Training is not open. Oke. Ada match disini. Ada room match. Qualifying. Contest match. Golden league. Oh my god. Liat ini. Performa maksudnya. Kalau misalnya kita confirm. Bisa kah? Ini apa ini? Oh ini gue banget. Kita confirm gitu. Tunggu gue lawan dia kah? Challenge. Wait a minute. Ini maksudnya apa ini? Oh my god. Dilihat orang sekarang mah ya. Wah. Kayaknya itu gigi deh. Wait. Oke. Yes. Oh. Why? Why? Buat-buatnya tepental itu seriusan. Ia langsung lompat. Langsung nubruk kayak gitu ya. Tapi kok yang lawannya mungkin terlalu kenceng. Jadi mental. Kalau untuk qualifying ini apa? Gak bisa. Unlock level 8. Untuk contest match ini apa? Unlock level 16 ya. Cuman ya terus aja disini gue masih belum bisa ya. Harus bagus dulu mungkin si mini four wheel drive-nya. Oh iya ini tuh settingan grafisnya bukan high loh dari tadi. Yaitu middle. Ya cuman seriusan bagus sih. Asli. Dan ini. Ini high-nya. Apa kelihatan bagus kah? Kalau misalnya dilihat dari HP langsung. Serius-nya itu bagus. Tapi ya kita versiin dulu yang ini. Dan ini pake stamina loh. Ya ini pake stamina ya. Ya ini settingan grafis high-nya. Oh si cahayanya lebih bagus sih. Si cahayanya ya. Oke. Dua. Satu. Set. Perfect lagi dong. Ya kita harus menyelesaikan yang pertama dulu. Kalau misalnya kita masuk lagi ke si stage-nya. Baru kita bisa nge-skip ya. Dua kali speed. Tapi kalau kita lihat kegacanya lagi disini. Mungkin kita bisa beli lewat shop ini ya. Apakah kita bisa beli tiket gaca kah? Bisa. Oh 200 harganya. Harganya 200 berarti 2000 ya. Untuk 10 kali. Kita beli 4. Dan kita gaca satu-satu gitu. Yang warna biru terus aja. Oke. Skip. Oke gue dapet warna biru. Berarti warna biru lumayan. Hejo. Biru. Gue pake bodi sih seriusan. Oh. Itu velg ya. Oke. Tapi untuk gameplay-nya sampai selalu aja. Jadi inilah 4WD Racer. Dan ya ini game. Sekali lagi. Sudah ada di processor Indonesia. Kalian tinggal download. Dan yang suka mini 4WD. Atau mini 4WD. Ya silahkan dicoba aja ya. Karena ini seperti kita memodifikasi. Yang aslinya. Yang benerannya ya. Karena di GRS ini kita bisa. Entah itu nge-upgrade. Entah itu ganti. Yang dimana. Untuk si on the deal-on the deal-nya. Atau perintelan-perintelannya. Ini seriusan cukup banyak banget. Kita bisa bener-bener. Memodifikasi si mini 4WD-nya. Yang dimana itu serisan. Detail banget ya. Dari status-statusnya juga di sini. Jadi emang. Ya kita harus bener. Masang si perintelan-perintelannya. By the way. Kalau enggak ya bakal mental. Atau misalnya nubruk kayak tadi gue itu. Atau tak terkendali gitu ya. Tapi ya ini game serisan keren sih. Dan ya. Kalau suka videonya silahkan like. Kalau suka channelnya silahkan subscribe. Pasaran dan kritik. Yang komen di bawah. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Bye-bye.